Nah untuk pasangnya Ini kerung lehernya Kita masang dari bagian luar teman-teman Ini dari baju bagian luar Jangan lupa untuk kerung lehernya Dicekris Cekrisan untuk tengah Ini titik tengahnya ya teman-teman Kasih tanda dan ini untuk lehernya juga ada tandanya tengah Biar nanti saat masang ini ketemu disini Kita jahit langsung dari depan sini Pelan-pelan aja teman-teman Supaya titik tengahnya ketemu Pelan-pelan seperti ini Nah kita pas Ini titik tengahnya Nah setelah seperti ini Lalu tinggal kita setik Kita Ini titik tengahnya kita temukan terlebih dahulu Ini disini Cara saya begini ya Supaya lehernya rapi Nah titik tengah Nah dari tengah sini Kita jahit kesini terlebih dahulu Teman-teman Ke kanan Saya biasanya seperti itu Kita setik kesini dulu Kalau saya Supaya hasilnya Tidak deng-dek Setelah ini sudah ke kanan Lalu kita pulang lagi Dari tengah Ke kiri Ke kiri Langsung muter Ke atas Nanti ya Pelan-pelan saja teman-teman Yang penting hasilnya rapi Dan tidak melintir Jadi tidak Kerjaan dua kali Harus dibongkar Harus dibenerin Seperti itu teman-teman Pelan-pelan saja Langsung kita ke atas Kita setik Sejarum Atau minggir Nah Dua ujung Di sini Seperti ini Coba kita Temukan Untuk Ini Sambungan pundak Sama sambungan pundak Kanan-kirinya Kita temukan seperti ini Kalau ujungnya ketemu Rata Itu sama dengan Hasilnya bagus Nah seperti ini Ini kalau ujungnya rata Ini bagus Seperti ini ya Teman-teman ya Ini Ini pundaknya sudah Saya Temukan Ini pundaknya Kanan-kirinya Dan ini ujungnya Ketemu Sama ya Tuh seperti ini Ini kalau ujungnya Seperti ini Harus dipermak Ini jelek Tapi ini kebetulan Ujungnya Ketemu Jadi Bagus Seperti ini Karena tadi Trik saya itu Dari tengah Ke pinggir itu Insyaallah Hasilnya Bagus Teman-teman Nah Cukup mudah Bukan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa